Intro Investor Yusuf Mansur kirim surat terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia Salah satu investor bisnis batubara yang digalang Ustadz Yusuf Mansur Zaini Mustafa Membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia Zaini berharap Mui bisa membantu mengatasi permasalahan yang terjadi Terkait dengan investasi yang digalang Ustadz Yusuf Mansur Alasan surat terbuka itu ditujukan ke Mui Karena Yusuf Mansur selalu membawa nama agama di setiap investasi yang digalangnya Saya adalah salah satu jamaah masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Yang menjadi korban investasi batubara yang digagas Ustadz Yusuf Mansur Yang dikemas dalam bingkai agama yaitu Berinvestasi sekaligus bersedekah Mendapat keuntungan ganda dunia akhirat Kutip dari solopos.com Jumat 28 Januari 2022 Dari surat terbukanya tertanggal 28 Januari 2022 Dalam lampiran yang diterima Surat terbuka itu ditujukan kepada Mui Seluruh ulama di Indonesia Seluruh umat Islam Dan seluruh warga negara Indonesia Zaini meminta maaf Karena gugatannya terhadap Yusuf Mansur Di pengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah menimbulkan kegaduhan nasional Namun, kata dia, gugatan itu menjadi langkah terakhir Setelah upaya meminta pertanggungjawaban terhadap Daikondang Itukandas Selama 11 tahun terakhir Ia menyebut Ia dan ratusan investor bisnis batubara lainnya Di Masjid Darussalam Telah bersabar sejak tahun 2009 Para jamaah masjid Sengaja tidak mengekspos kasus yang menimpa mereka Lantaran dikhawatirkan bakal menimbulkan kegaduhan Lantaran sosok Ustadz Yusuf Mansur Sebagai da'i nasional Sebenarnya, atas sumbang dan saran pikiran para ulama 11 tahun silam telah diprediksi Apabila masalah investasi batubara Yang menimpa jamaah masjid Darussalam Kota wisata ini Dibuka ke publik Akan menimbulkan suatu kegaduhan Khususnya bagi umat Islam Serta membuat cerita Islam jelek Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Jamaah yang menjadi korban Menahan diri selama 11 tahun Berusaha untuk menutupi masalah investasi ini Lanjut kepada solopos.com Namun, lanjut Zaini Upaya damai yang terjadi Lebih dari 10 tahun terakhir Menemui jalan buntu Bahkan kata dia Mereka menilai Langkah Ustadz Yusuf Mansur Kian menjadi-jadi Ketika dibiarkan Akan membawa kemudorotan Bagi umat Islam sendiri Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Agar tidak melakukan perbuatan yang sama Dan dapat merugikan umat Islam Maka kami menggugat secara hukum Lanjutnya Meski membuat gaduh Zaini menyebut apa yang dilakukannya Bersama para investor lainnya Bertujuan amar ma'ruf nahi mungkar Bukan bertujuan Mengkriminalisasi ulama Atau lembaga Islam Justru kami ingin membersihkan ulama Atau lembaga Islam Yang telah dikotori oleh pihak Yang mengatasnamakan Islam Dengan menjual ayat-ayat Al-Quran Untuk tujuan pribadi Demikian dari Tanah Air Beta TV Sukses for you all And see you on top Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax